Halo teman-teman assalamualaikum salam sejahtera untuk semuanya Oke sebelumnya saya mohon maaf untuk teman-teman yang punya pertanyaan di komentar Belum bisa saya balas satu persatu karena terlalu banyak pertanyaan Dan tentunya karena sibuknya pekerjaan dan channel ini saya kelola sendiri Jadi cukup kesulitan untuk membalas satu persatu Nah disini saya akan membahas tentang evaporator rasi mobil Karena ada pertanyaan Bang tolong jelaskan ciri-ciri evaporator minta ganti atau rusak Nah disini lebih tepatnya bukan ciri-ciri evaporator rusak ya Tapi disini pembahasannya lebih tepatnya masalah Masalah pada evaporator Karena Karena pada dasarnya kalau ciri-cirinya itu tidak bisa semua orang ngecek Karena jika dilihat dari ciri-cirinya itu harus dibongkar Nah tidak semua orang bisa membongkar Nah tapi kalau saya jelaskan permasalahan yang timbul pada evaporator itu bisa dipahami untuk semua orang Oke langsung saja ke pembahasan Masalah pada evaporator dan efeknya Oke yang pertama itu Evaporator kotor ya Evaporator kotor ini hasil menjadi tidak dingin atau kurang dingin Disebabkan karena Kisih-kisihnya itu tertutup oleh kotoran Contohnya seperti ini Maka hasil dingin pada evaporator tidak bisa terbuang maksimal oleh Hembusan angin blower Jadi Dinginnya pada evaporator itu tertahan disitu Di evaporator karena tersumbat kotoran tadi Nah ini yang pertama Terus masalah yang kedua Evaporator Bocor Nah Bocor ini tadi biasanya disebabkan karena Kropos Kropos atau Udah usianya ya Usianya udah Usia pakainya udah lama Kropos disini biasanya disebabkan karena Kotor ini tadi Evap kotor Menjadi kropos Atau juga tidak kotor Tapi bisa kropos karena faktor Usia Tapi kebanyakan karena faktor kotor Nah ini buat teman-teman Perlu dipahami Yang punya mobil Lakukan perawatan rutin ya Agar evaporator tidak kotor Kalau tidak kotor nanti juga tidak akan Kropos atau bocor Nah ini efeknya nanti kalau evaporator Maka perawatan akan habis Perawatan habis Perawatan habis Maka hasil jadi tidak dingin Karena media pendinginan yaitu evaporator itu tidak ada Oke seperti itu Poin yang kedua Untuk yang ketiga Itu Sirip Rusak Atau kisi Kisi pada evaporator itu rusak Ini efeknya juga tidak dingin Rusak Disini Biasanya disebabkan karena faktor usia ini Karena udah terlalu lama dipakai Jadi siripnya kropos Rusak Rusak Karena evaporator itu sendiri Mendapatkan Suhu dingin Dan saat asil tidak digerangkan Dia juga akan mendapatkan suhu Panas dari ruang kabin Maka Benda yang kena panas Dingin panas dingin setara terus menerus Akan mengalami kerusakan Itu udah wajar Ya seperti itu Terus kemudian poin yang keempat Nah poin yang keempat ini Tidak kotor Tidak bocor Sirip juga tidak rusak Tapi Harus Melakukan penggantian Karena apa Biasanya itu karena Kompresor rusak Kompresor rusak Oli hitam Kenapa Kenapa Kompresor rusak Harus ganti evaporator Nah Pada Kompresor itu Dapat oli Oli hitam Yang kotor Itu akan Bersirkulasi Kesemua komponen AC Termasuk evaporator Nah jika Evaporator ini sudah Terkena Oli hitam Ini tadi Ini disarankan Diganti Karena Jika di Flushing Atau dibersihkan Itu biasanya Tidak bisa 100% bersih Jadi Lebih baik Diganti Tapi juga Harus melihat Dari kondisi Hik olinya Hitamnya Hitam parah Ada kotorannya Serbuk-serbuk besi Atau tidak Dan lain sebagainya Jadi Tidak Semua oli hitam Harus Ganti Tidak bisa juga Di flushing Cuma itu tadi Di flushing itu Biasanya Tidak bisa 100% bersih Tidak Kepersihannya Berapa Ya tergantung Tergantung Cara bersihkannya Paling antara 75-80% Kalau Bersihkannya Asal-asal Paling 50% Jadi Jika Diganti Maka Beresiko Merusak Kompresor Yang baru Nah ini Sekilas Pembahasan Tengah masalah Pada evaporator Yang umum Terjadi Jadi Ini yang umum Terjadi Yang saya bahas Disini Bisa juga Ada kerusakan Nusan lain Yang jarang Terjadi Jadi Tidak saya bahas Disini Nah Kurang lebih Seperti itu Ya teman Semoga Video ini Bermanfaat Dan menambah Pengetahuan Buat teman Teman Semua Untuk Selanjutnya Jangan lupa Untuk Like dan Subscribe Supaya Tidak Ketinggalan Informasi Penting Seputar AC Mobil Dari Channel Ini Khususnya Oke Sehat Selalu Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax